Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia Dan di video kali ini kita akan ramen reaction turnamen Ini sebenarnya match pemanasan doang ya guys Belum resminya, ini masih namanya ASL Preheat Alias pemanasan ya Dan disini ada match antara Lethal, Assault, Bepro dan juga Mahadewa gitu ya Ini tim yang kemarin sempet rame gitu ya Karena banyak penggorengnya termasuk salah satu saya gitu ya Cuman ini gue selalut sama Garena sih Dia mendengar perkataan kita gitu Kalau misalkan nge-troll itu bikin turnamen gak seru gitu Apapun itu alasannya jadi gak seru gitu loh Walaupun udah pasti gak lolos, walaupun udah pasti lolos gitu Kalau misalkan ada troll itu, itu udah sesuatu yang gak asik banget gitu menurut gue Dan gak enak ngedengerin gitu loh ini ya Di preheatnya aja yang biasanya tuh biasanya dari tahun-tahun kemarin preheat tuh nge-troll guys Cuman kali ini preheatnya tuh Gue dapet info kalau misalkan mereka itu harus serius mainnya Jadi kayak main beneran aja gitu, kayak main biasa gitu kan Lihat gak ada sesuatu yang aneh kan Misalkan ada NJ48 gitu Si Nunu, dia gak apa-apa Substitution gak masalah gitu loh Hero-nya sisanya normal semua gak ada masalah Jadi ini awareness dari Garena kali ini bagus menurut gue Jadi gak ada tuh nge-troll-nge-troll lagi yang bikin game gak seru kayak kemarin gitu Salut sama Garena nih Langkah awalnya tipis-tipis udah mulai diterapin gitu ya Not trolling, not trolling gitu Dan ini yang menarik ya guys ya Ada tim pengganti dari Dewa United Yaitu adalah Mahadewa gitu loh Jadi anak-anak Dewa United yang dulu masih main ternyata dengan nama tim Mahadewa disini Tapi roosternya diganti satu Supportnya Jester F Eh, iya supportnya Jester F diganti sama Ayep Dan ada nama baru Lemak gitu ya Lemak sebenernya ini Mamon sih, udah ketahuan sih Cara-cara taunya itu Mamon atau enggak Pokoknya kalau ada yang upload story match tentang pre-hit dari kemarin malem Itu berarti pemain ASL-nya gitu loh Ah, by the way ya Ini hari ini kayaknya ramennya gak terlalu banyak bacot ngomongin strategi Kayaknya kita bakal nge-reactionin aja Karena hari ini special caster ya Mumui dan juga Montok Nah, jadi kita dengerin aja mereka berdua gitu ya Sambil ketawa-tawa gitu Gue tuh bingung sama kata-katanya yang bakal dikeluarin apa sama dia Ini pemain senior nih Dewa lawan pemain Uh, mati Mati, bos What the... Wah, tapi dia masih bisa dapet Neighbor bisa bisa dapet buff-nya Iya, 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 iya Dia bisa tau loh, karena buff-nya udah dikasih dari tim LHB kan Iya, 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 iya Dari Fadel udah langsung open skill ultimate aja Dan ini bakal abisal soal free Iya, bener banget guys Ini disini, bos, lu liat keuntungan Maha Dewa, bos Gak liat lagi gue gimana tuh, yuk Dapet Dark Slayer sama Abisal Wow, amazing dari Maha Dewa, ini dia game 1 Baru game 1 Maha Dewa udah mengeluarkan semua skill-skillnya yang sangat baik ini Nah, gue bilang tadi, bos, ini game tuh gak ada yang nge-trow sama si Gak ada yang nge-trow, ini bakal serius Gak ada, free hit-nya gak ada Oh, nice banget dari Jabrik Oh my god, Enix Kitty Uh, nice banget, ayip Mati tab itu Atasnya mati juga Exynos NJ48 NJ48 Ready Oh, iya, iya Nightmare, bos Nightmare, bener, Nightmare itu sebagi mimpi buruk sih Iya, bener-bener Dia udah lu liatan tadi kan Oh, masih di bawah level, masih di bawah menit 4 ya Jadi gak ada ini Belum ada tower jebol Tapi nakkrotnya masih di situ, anjir, ngapain Nah, di sini tapi kita bisa naik, BRL, sunya langsung aja diserang oleh Nightmare Tapi di sini, nakkrotnya Oh my god, di jepit saja Nightmare, tidak bisa keluar kemana-mana Ada ayap-ayap, mengeluarkan aja Dik ya, tapi gak kena Masih bisa di gocek Nice banget, oh my god Winter udah dibuka, mus Nice, wait Oh, gue pikir Alah Oh, iya, itu terbang ke atas, sih Ada war juga di atas Iya, di atas ada war juga lemak Aduh Winter lu sih, motok, ngomongnya winter aja Motok ngjebalin banget, boni menurut gue Motok ngomongnya winter, coba, bukan Articorp Cuman oke lah, cukup merepotkan untuk jatanya Coba dah, bentar gue ulang Winter Winter Nah, mengeluarkan kanan Lemak mana, ikan bilis Gak, bener Gak, bener Eh, tachi loh, mus Tachi, tachi, bener-bener Tachi bisa galak kayak gitu sih, menurut gue, udah oke banget Oke banget, nih, tachi-tachi, tapi kayaknya build-nya build semi atau hybrid 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 Semiteng, jing Hybrid tuh physical magic Lah, ngapain Fadil, cu Di situ, dia tidak bisa melihat V ini, guys Vift-nya ditutup oleh Basio Ini walaupun matchnya gak nge-troll Walaupun matchnya gak nge-troll, tapi gak usah di terlalu seriusin, guys, ya, tetep ya At least mereka pikirnya serius, role serius, gitu loh Kayak main aja gitu, mungkin kayak lebih main biasa aja gitu loh Mungkin gak seserius kalo pas turnamen, cuman at least masih serius, masih enak ditonton juga, nih Tapi gue gak nyangka, gue gak, gue gak nyangka dewa masih sejago ini, ya? Gila, dewa masih sejago ini, men Masih bisa ngalahin L.A.B Gila, bener-bener Pergerakannya, mus Maksud gue L.A.B itu kan sebagai di tim A.S.L.B itu bisa dibilang Cukup galak lah Galak di A.S.L.B Tapi di A.S.L.B disini udah dijadikan kayak kucing Kucing ketemu macan disini Belum aja, emang karena hero-nya aja, mus menurut gue Komposisi mereka ya, di early game kayak gini emang gak kurang Kauin-kauin lucu, kan? Ada ikan bilis lah, disebutin lah Jata, early-nya galak banget, bro Parah, jata, kelas batis Nah, disini pada L.Boy lagi mengancam DONG! ANJIR FLICKER Menggunakan Richard Skill di Ninja Durklaran Digocek sama Fadel, mus Digocek Fadel ya Oh my god, tadi lu bisa liat yuk Fadel yuk Goceknya keren banget ya Goceknya udah kayak Ronaldo ketemu Messi Parah, parah, parah Bener banget ya Disini Ayep udah menjadi ancaman buat Jabrik Gak dikasih liat, untuk creepnya bakal di zoning saja Zoning out dari Ayep Nice banget Ayep penggunaan senyalnya Nah, disana, Ayep bakal menggedikan Jabrik Jabrik hampir terjadi! Oh! Belum ada apa-apa cok Belum ada apa-apa cok Masih jago gini cok Sumpah anjir Buset, Enix Buset, kok masih kayak jauh gini dah Serius Ini serius gak sih cok Gue gak, gue gak, gue gak 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 ispek sih sumpah ya Gue gak ispek dewa masih sejago ini Apa labnya yang cukup banget di match ini gue gak tau sumpah Gila Dewa masih jago banget sih Ini dua tim, kebetulan dua tim yang pernah ngetron lagi di turnamen Satunya di lokal, satunya di internasional ngetronnya Lu liat jatah lagi bro Terbang lagi bro Ini bukan jatah darat bro Lu liat kapan dia miss Mus? Sekali doang katanya bunuh cek pitcher kan? Gila, on point banget untuk skillnya Mus Masih bagus loh Skill lu liat, winning condition dari LAP disini agak susah sih menurut gue Gak ada, gak ada yu Udah gak ada Pressernya gitu-gitu masih kuat juga dewa ini Itu bukan keputusannya yang baik gak sih Mus Gue jadi penasarannya sebenernya dewa lawan bacang sih Sebenernya sih Dewa lawan bacang Karena bacang lawan kagendra gue udah tau hasilnya kayak gimana Jadi gue pengen tau bacang lawan dewa sih ASLA nanti gue akan menunggu banget itu sih Tapi bacang kagendra gue tetep akan menonton banget dan akan menantikan banget Karena itu Apa ya? Kayak di turnamen mungkin lebih beda gitu ya 7.000 di menit 8 ini buat bonus yang baik untuk LAP 7.000 itu hampir 2 item gak sih? Hampir 2 item lu liat itemnya Mus Gila towernya belum ada yang jebol anjir Dewa Sama sekali satu pun gak ada Iya bener banget Leviathannya dari Gila Aksiority Mus kaya banget pake Parah dia pesugian dari mana Dia gak Leviathan loh Mus Sorry bro Sorry per damagenya bakalan makan menggila banget disini Elsunya bahaya bro Nah disini Flava udah menzoning out Dari ayam 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 dan nemak lemak Masih lemak mana ikan milisil Tidak ada dimaksudin oleh ayam dengan loncatannya Tapi tidak terjadi apa apa kan Apa Del Boy mengeluarkannya Ya disana 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 Enix Dar anjir Enix masih gacur gini enix co War di bawah tadi menurut gua Si Richardnya masuk cuman agak kurang pas aja Memon masuknya tapi Wah kelas mon Masih belum bisa ditumbangkan Tapi dia gak punya mana Mus Sayang banget Iya sih Gue ngeliat kiri ini kaya band pick yang sayang banget dipake di ASLB ya Karena nih komposisinya jarang dipake di satu tim gitu Karena nih kaya komposisi ASLA gitu ya kan Ini komposisi yang paling sering dipake di ASLB kemarin gitu loh Ketemu ASLA langsung diginiin co 3-14 pilih menek Buset sedang Kenapa sih Mus anjingnya Gacelas Gacelas sebenernya tadi sumpah Kalian kalo ada yang serius banget Ada yang dibikin hard feeling di Match ini sih keterlaluan ya Ini bener-bener match Bener-bener hari ini kaya lawak aja Casternya soalnya isinya kayak gituan guys Gila coba dibantai gini Sponsor itu jago ya Gila ringket gini co sumpah Kalo gue jadi alabe ya Game 2 gue pake ruser utama Mainnya serius banget gitu Biar apa ya biar apa Biar kayak tau gitu kemampuan gue buat lawan tim Kayak dewa gini sekuat apa gitu Pokoknya game keduanya gue bakal lebih serius lagi Biar tau ini aja sih Takarannya aja gitu Wah gila ini dibantai banget sih Sumpah guys Gue jujur nih gue gak expect banget Jujur nih gue gak expect banget Kalo dewa masih sekuat ini banget ya Karena ya ada satu hal dua hal yang gue tau gitu Tapi ternyata dewa masih sekuat ini Buat lawan elabe peringkat 2 nya di ASLB gitu bahkan Dia bisa peringkat 1 juga sebenernya kemarin Lawan bacang tuh masih bisa seri gitu kan Masih setara gitu Ternyata tingkatannya masih segini lawan maha dewa co Wah gimana lawan kagendra ya Wah sumpah sih Tapi keren sih Tapi keren lah salut lah Berarti gue sama anak-anak dewa Ternyata masih proper untuk di ASL season ini Dan masih ada kesempatan harusnya Buat lawan kagendra Sangitnya karena gameplay pressure nya masih bagus menurut gue Dan mereka juga gak ketinggalan meta juga Untuk saat ini Dan plusnya dari tim si dewa ini Maha dewa ya Walau udah gak dewa united Itu aku seri itu tuh fleksibel Coba bisa main apa aja hero nya itu tuh Dan juga ada power di enix nya gitu Dan apakah dengan ayep ini Bakal jadi maha dewa jadi OP Bisa mengalahkan kagendra gitu kan Anjir Oke guys Jadi udah lah segitu aja untuk konten kali ini Untuk ramen kali ini Sebenernya konten kali ini nih Cuman kayak pen gue pengen ngeliat takaran antara dewa sama si LAB Dan kayak ini maha dewa ini tim Para-para Para-para player yang abis di disband di dewa united gitu loh Dan sekarang mereka masih cinta sama dewa Makanya nama timnya masih maha dewa gitu kan Saking cintanya cowo sama dewa united Mereka gitu gak bisa lepas dari nama dewa Dan ternyata rooster nya diganti satu ya Jester F Gak main di dewa Cuman gue tau info kalo dia tuh main di tim lain nanti gitu Jadi nanti kalian bisa liat aja si jester nya di tim lain sih Menurut gue itu sih setau gue Dan oke Good luck buat semua tim ASL yang tanding hari ini Eh yang di pre-hit hari ini Dan juga nanti di tanggal 2 nanti ya Mulainya ASLA nya Yang udah kompenya di tanggal 2 nanti Good luck buat semua tim Semoga bisa ngasih pertandingan yang serius Dan thank you buat Garena Yang udah kayak ngedengerin gitu Ngomong kita sedikit per sedikit gitu ya Masalah troll udah ilang gitu ya Mereka gak ada yang ngetroll-ngetroll sama sekali di pre-hit ini Padahal pre-hit tuh biasanya pada ngetroll-ngetroll aneh-aneh gitu loh Cuman kali ini pre-hitnya dia bikin seru gitu Jadi respect buat Garena Buat video ini gitu loh ya Oke thank you Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi Ya tadi karena di awal-awal Dia banyak banget mistake streamingnya sih Kayak Baru mulai tulisannya match 2 BO2 Padahal baru match 1 Terus logonya kebalik Terus Jadwalnya streamingannya juga kocak Di bannernya 13.00 Tapi di Youtubenya live in 15.00 gitu Tapi ternyata live-nya di jam 1 beneran sesuai banner gitu Settingan Youtubenya gitu kan Itu yang harus diperhatiin ke depannya Terus tadi di awal Di awal masuk ke Apa namanya Caster Si Mumu imiknya mati lama 5 menitan gitu Tolong gitu ya Jangan sampe nanti pas udah tanding benerannya Ada masalah kayak gitu gitu ya Oke Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di next ISL match seriusnya nanti guys Gue li kurisain ingat ya Thank you for watching Bye bye semuanya guys Sehat-sehat selalu Happy weekend Bye bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya